Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam jumpa kembali dengan kami yang di pihakannya terima kasih semua di video kali ini kami ingin memberikan visual tanaman kelapa sawit bibit bpks paritas jxp simalungun yang umurnya lebih kurang 2 tahun setelah tanam di belakang kami ini sudah ada penampakan di pohon sawit yang ditanam sekitar 2 tahun yang lalu dan sekarang sudah ada yang berbuah pasir yang memuncul bunga silahkan anda ikuti perjalanan kami kali ini jangan lupa subscribe agar anda tidak ketinggalan akan informasi dan video video kami selanjutnya kita sekarang lagi berjalan di perkebunan kelapa sawit kita akan coba pantau perkembangan tanaman kelapa sawit bibit asal dari ppks kita coba lihat penampakannya hari ini inilah pohon sawit perkebunan sawit di lahan lebih kurang luas 2 hekt ini penampakan pon sawitnya umurnya lebih kurang 2 tahun sudah ada yang berbuah pasir ataupun sudah ada yang muncul bunga bakal buah coba lihat ke tanamannya nanti ini seperti di depan kami ini ini tajuk pohonnya sudah melebar dan sudah tinggi ini tinggal menunggu waktu sekitar 1 tahun lagi mungkin sudah bisa dipanen atau diambil buahnya untuk dipanen ini lebih kurang 2 hekt 250 an batang konturnya miring miring dengan kontur lebih kurang dengan kemiringan 45 derajat 45 derajat ini sangat sangat luas 2 hekt dengan kontur yang agak sedikit miring ini diakarkan semua dari lahan yang kurang 2 hekt ini ini adalah bekas dari atau bekas dari tanaman atau kebun karet yang ini masih ada pohon karetnya sebetulnya ini sudah bisa ditebang dengan keadaan tanaman selanjutnya sudah mulai tinggi sudah mulai berbunga ini kita lihat masih ada pohon karetnya nah kedepannya mungkin ini yang bakal ditebang oleh pemiliknya nah ini mungkin kita akan coba lihat bunga atau bakal buah yang sudah muncul dari pohon sawit ini ya ada beberapa ada beberapa tanaman atau pokok tanaman yang sudah mulai muncul bunga atau bakuah selanjutnya keadaannya sawit muda ini kita cuma jalan-jalan saja kita mereview dari kebun sawit ini peralihan dari kebun karet ke kebun sawit peralihan vegetasi tanamannya semula ditanami perum karet tapi sekarang sudah di alihkan ke tanaman sawit kemudahan prospek dan progres ke depan luang ke depan untuk tanaman sawit ini ini begitu menjanjikan mudahan tersebut inilah posen yang sudah mulai membutuhkan bakal bunga ini bunga jantan susok tanaman ke sawit seharusnya ini sudah bisa dilakukan kastrasi atau pembuangan bunga atau bakal buah untuk sebagai perlakuan agar tanaman sawitnya bisa nantinya akan berbuah besar atau tajuk tanaman atau batang tanamannya bisa lebih besar tersebut 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 oke rekerakan semua itulah hasil jalan-jalan tersebut hari ini di lahan kebunan sawit tahun yang berbeli petan sawit di daerah kami lahan hasil jalan-jalan ini bisa memberikan semacam hiburan berhendak ataupun sedikit pengetahuan tentang tanaman kelapa sawit ini dulu sekali lagi minta kepada rekan-rekan semua jangan lupa subscribe channel kami agar anda tidak ketinggalan informasi dan video-video kami selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati